Halo guys, salam sejahtera Terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe dan like, komen, share Supaya anda tidak akan ketinggalan Info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mau kongsikan kepada anda Daripada My Metro Lebih baik mengaku saja Putri Sara Kuala lumpur benda baik itu Baik umumkan sebelum menimbulkan fitnah Dan persangka buruk terhadap keluarga anda sendiri Kata pelakon Putri Sara Liana Mengenai tindakan saman suaminya Samsul Yusuf Terhadap jabatan agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi hari ini Putri Sara berkata Inilah masanya Samsul mengaku gosip dirinya Yang didakwa sudah berkahwin dengan anak Kepada pelakon veteran Kazar yaitu Irakaza Jadi betullah gosip itu Oke, mengaku saja kan Inilah masanya untuk anda mengaku segalanya Tulisnya dalam satu hantaran di Instagram story Menurut Putri Sara Dia juga mempersoalkan Mengapa suaminya tiba-tiba memberi kenyataan itu Sehingga perlu saman menyaman Benda macam ini tiba-tiba muncul Tiba-tiba nasaman untuk apa katanya Terdahulu Samsul tampil membuat kenyataan Mau menulis Jawi berjumlah RM10 juta yang didakwanya Mengeluarkan kenyataan fitnah bahwa dia sudah berkahwin lagi Dipercaya dokumen itu mempunyai kaitan dengan kemulut rumah tangga Samsul dan Putri Sara Membabitkan orang ketiga yaitu Irakaza Samsul dan Putri Sara berkawin pada 8 Mac 2014 Dan hasil perkongsian hidup itu Mereka dikurniakan dua cahaya mata Yaitu Saikul, Islam, Lima dan Sumaya Tiga Tahun Sampai jumpa Halo guys, salam sejahtera Info hari ini daripada Roti Kaya Tuhan bagi kesembuhan, jangan lupa diri Eliana dikecam buat trade, sweep Selepas membuat keputusan untuk tidak lagi bertudung Penyanyi Eliana terus menerima kecaman netizen Namun ada yang memberikan kata-kata positif buatnya Baru baru ini perkongsian Eliana Memikut branding lagu terkini Melalui video itu kelihatan Eliana lincah menari dengan latar belakang Cahaya lampu merah dan biru Walau bagaimanapun, video tersebut menimbulkan rasa kurang senang netizen apabila ada yang terkena kembali ketika Eliana sakit sebelum ini Tidak kurang juga ada netizen yang mendakwa penyanyi itu seolah-olah lupa diri selepas sembuh daripada sakit cancer lymphoma Pada August lalu, Eliana mengakui tidak lagi berhijab Eliana berkata dia sudah berpikir masak-masak sebelum membuat keputusan tersebut Serta berharap orang namai mendoakan yang baik-baik buat dirinya Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati